Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi proposal Nah sebelum kita bahas tentang proposal Saya mau tanya adakah dari kalian yang sudah pernah membuat proposal Atau setidaknya pernah melihat sebuah proposal itu seperti apa Oke misalnya belum pernah sama sekali Maka kita akan bahas pada kali ini Proposal itu sendiri ada 5 yang akan kita bahas Antara lain yang pertama itu tentang penerbangan proposal Tentulah kita sebelum tahu atau sebelum kita membuat sebuah proposal Hendaknya kita tahu apa itu proposal terlebih dahulu Pengertiannya terlebih dahulu Setelah itu yang kedua nanti kita akan membahas tentang Apa itu tujuan proposal Apa itu tujuan membuat sebuah proposal Yang ketiga itu tentang fungsi proposal itu untuk apa Mengapa kita harus membuat sebuah proposal Nah itu kita pelajari nanti yang untuk ke ketiga Yang keempat kita akan pelajari juga tentang jenis proposal Karena jenis proposal itu sangat banyak sekali Mulai dari segi bentuknya Jenisnya itu ya Yang terakhir nanti kita akan membahas tentang Contoh proposal itu sendiri Karena kita sudah tahu pengertian itu seperti apa Tujuan itu juga seperti apa Fungsi sebagai apa Jenisnya itu apa saja Itu proposal yang kita akan bahas Nah kita sudah satu-satu Yang pertama itu tentang pengertian proposal Proposal adalah sebuah tulisan Yang dibuat oleh si penulis Yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan Tujuan proposal itu sendiri kepada siapa Kepada si pembaca Sehingga mereka yang peroleh Atau mereka yang membaca sebuah proposal itu Dapat memahami atau memperoleh pemahaman Mengenai tujuan proposal itu sendiri Secara mendetail Itu ya Pengertian proposal Terus yang kedua Tujuan proposal Kita sudah membaca di pengertian Maka yang kedua itu Tentang tujuan proposal Tujuan proposal itu sendiri Yang pertama Proposal itu Mendapatkan izin kegiatan Atau Dengan kata lain Proposal itu dibuat untuk mendapatkan sebuah izin Atau Mendapatkan izin kegiatan Yang ketiga Proposal untuk mendapatkan partisipasi dari peserta Maksudnya apa Kita membuat proposal itu Agar peserta yang nantinya Yang dimasuk dengan proposal itu Dapat berpartisipasi Yang ketiga Tujuan proposal itu sendiri Yaitu Proposal untuk mendapatkan berhukuman dana Jelas Karena proposal itu kan Terkait biasanya tentang kegiatan Kalau ada kegiatan Pasti ada Atau membutuhkan sebuah dana Atau anggaran Itu ya Tujuan tentang proposal Yang ketiga Sekarang kita bahas tentang Fungsi proposal itu sendiri Yang Fungsi proposal adalah Memberikan Sebuah informasi Yang sejelas-jelasnya Kepada orang Atau lembaga Atau sebuah instansi Yang terlibat Atau mempunyai relevansi Yang keluar dengan kegiatan Yang akan dilaksanakan Maksud dari proposal itu sendiri Yaitu Agar Si pembuat proposal itu Entah itu dari orang Atau itu dari lembaga Misal dari sekolahan Kita ya Dari sebuah sekolahan Atau sebuah instansi Dengan Maksud Memberitahukan Kegiatan Yang akan Dilaksanakan Itu fungsinya Memberikan sebuah informasi Yang sejelas-jelas Terus Yang keempat Yaitu Jenis Proposal Itu sendiri Di sini Jenis proposal itu Ada Empat Yang pertama Itu Proposal Bisnis Yang ketiga Proposal Penelitian Dan yang ketiga Itu Proposal Kegiatan Yang terakhir Proposal Progen Itu jenis proposal Ada empat Saya ulang lagi Proposal Bisnis Proposal Penelitian Proposal Kegiatan Dan Proposal Progen Kita kerja Satu-satu Jenis proposal itu sendiri Yang pertama Proposal Bisnis Apa sih Proposal Bisnis itu Proposal Bisnis itu Merupakan Proposal Yang ada Kaitannya Dengan Dunia Bisnis Atau Usaha Bisa juga Berhubungan Dengan Bisnis Kelompok Ataupun Bersorangan Saya ulangi Proposal Bisnis itu sendiri Merupakan Proposal Yang mempunyai Kaitannya Dengan Dunia Bisnis Entah Itu Perorangan Atau Berkelompok Yang berhubungan Dengan Bisnis itu Contohnya Misal Contohnya Profesional Bisnis itu Yaitu Proposal Pendidikan Badan Usaha Pendidikan Usaha Dan Lain-lain Untuk Proposal Bisnis Yang kedua Itu Proposal Penelitian Apa sih Proposal Pendidikan itu Pasal Penelitian Merupakan Proposal Yang sering Digunakan Pada bidang Akademis Seperti Penelitian Untuk tugas Akhir Atau Tesis Atau Tugas Lainnya Kalau Untuk Kalian Mungkin Itu ya Penelitian Laporan PKL itu Tapi Bukan Proposal Yaitu Untuk Kalian Terus Biasanya Proposal Jenis ini Digunakan Untuk Mengajukan Suatu Kegiatan Penelitian Yang akan Dilakukan Nah Itu Penelitian Untuk Tugas Akhir Mungkin Nanti Kalau Kamu Punya Kegiatan Mengenai Tentang Penelitian Akademis Nanti Maksudnya Keproposal Penelitian Itu ya Yang ketiga Kita lanjut Yaitu Proposal Kegiatannya Untuk Proposal Kegiatan Mungkin Sering Kalian Melakukan Terutama Untuk Anak-anak Atau Kalian Yang Sering Mengikuti Organisasi Ya Biasa Sekolahan Entah Itu Di rumah Itu Biasanya Membuat Sebuah Kegiatan Nah Untuk Membuat Sebuah Kegiatan Itu kan Tentu Perlu Melakukan Mendapatkan Sebuah Anggaran Nah Itu Namanya Tentang Proposal Kegiatan Salah Satunya Itu Nah Proposal Kegiatan Ini Sering Digunakan Di Lungan Masyarakat Karena Apa Karena Proposal Untuk Mengajukan Suatu Rencana Kegiatan Baik Itu Individu Maupun Kelompok Misalnya Proposal Mengadakan Perayaan Mungkin Contohnya Yang Mudah Untuk Kalian Misalnya Di sekolahan Itu akan Mengadakan Suatu Kegiatan Klasmetik Nah Itu kan Suatu Kegiatan Maka Dibuatlah Sebuah Proposal Mungkin Ditunjukkan Kepada Siapa Itu Nantinya Ya Ditunjukkan Kepada Sekolahan Yang Membuat Itu Mungkin Dari OSIS Itu Contoh Proposal Kegiatan Yang Biasa Dipakai Di kalangan Sekolah Termasuk Itu Proposal Kegiatan Yang Terakhir Jenis Proposal Itu Proposal Proyek Nah Apa Itu Proposal Proyek Itu Sendiri Nah Proposal Yang Ada Kaitannya Dengan Dunia Pekerjaan Umumnya Itu Berisi Serangkaian Rencana Rencana Dalam Usaha Atau Pemersil Contohnya Proposal Proyek Pembangunan Suatu Kantor Atau Proyek Pembangunan Suatu Jalan Kaya Itu Pasti Ada Proposalnya Untuk Apa Namanya Persetujuan Ya Itu Termasuk Jenis-jenis Proposal Proposal Bisnis Proposal Penelitian Proposal Kegiatan Dan Proposal Proyek Nah Itu jenis Proposalnya Nah Untuk Selanjutnya Bagaimana Cara Untuk Membuat Sebuah Proposal Tentu Pasti Tidak Kita Asal-asalnya Menulis Bagaimana Membuat Proposal Itu Ada Sistematika Pembuatan Proposal Disini Ada Enam Yang Nomor Satu Sistematika Proposal Yaitu Judul Yang Nomor Dua Latar Belakang Tiga Tujuan Kegiatan Itu Sendiri Apa Empat Sasaran Kegiatan Lima Susunan Panitia Dan Yang Terakhir Enam Itu Tentang Penutup Sistematika Proposal Yang Sangat Sederhana Ada Lebih dari Enam Ada Tapi Ini Saya Mengambil Yang Paling Sederhana Saja Yang Biasanya Kalian Pakai Di Sekolahan Selanjutnya Kita Beda Satu-satu Sistematika Proposal Itu Sendiri Yang Pertama Judul Tentu Kalau Kita Membuat Apapun Itu Pasti Ada Judulnya Terlebih Dahulu Tidak Langsung Ke Intinya Tapi Judulnya Apa Itu Judul Yang Dimaksud Dengan Judul Di Proposal Itu Yaitu Kegiatan Judul Proposal Kegiatan Dibuat Dengan Singkat Dan Jelas Judul Harus Dibuat Dengan Singkat Dan Jelas Dan Harus Dapat Menggambarkan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Itu Perlu Diperhatikan Pemengalan Kata Yang Tepat Saat Pergantian Baris Judul Proposal Diletakkan Pada Itu Ya Terus Yang Kedua Latar Belakang Latar Belakang Itu Harus Pasti Ada Latar Belakang Apa itu Latar Belakang Latar Belakang Itu Tertulis Hal-hal Yang Mengenai Kejadian Keadaan Serta Hal-hal Yang Melatar Belangi Melatar Belakangi Pelaksanaan Kegiatan Penertian Itu Sendiri Maka Latar Belakang Itu Isinya Itu Tentang Nama Kegiatan Keadaan Terus Kenapa Harus Diadakan Sebuah Kegiatan Itu Alasannya Apa Nah Itu Di Posisi Atau Yang Ada Dalam Latar Belakang Itu Sendiri Yang Ketiga Tujuan Dari Proposal Kegiatan Itu Isinya Apa Isinya Itu Dalam Melaksanakan Kegiatan Penelitian Ataupun Nanti Sebuah Kegiatan Tentu Memiliki Tujuan Yang Tertentu Nah Tujuan Penelitian Atau Kegiatan Kalau Kita Proposalnya Penelitian Ya Proposal Penelitian Tujuannya Apa Kalau Kita Itu Nantinya Proposal Sebuah Kegiatan Maka Tujuan Kegiatan Itu Apa Harus Dilatakan Di dalam Proposal Itu Sendiri Tujuan Penelitian Atau Tujuan Kegiatan Harus Ditulis Secara Persuasif Dan Rasional Agar Pembaca Dapat Tertarik Membacanya Apa Persuasif Itu Setidaknya Proposal Yang Kalian Buat Itu Sekiranya Bisa Mengajak Mengajak Si Pembaca Itu Tertarik Tertarik Dan Rasional Rasional Maksudnya Apa Rasional Itu Bisa Dinawar Atau Bisa Dipikir Secara Logis Tidak Asal-asalan Karena Pada Akhirnya Tujuan Sebuah Proposal Penelitian Atau Sebuah Proposal Kegiatan Itu Mendapatkan Sebuah Persetujuan Ya Baik Persetujuan Menghadapan Kegiatan Atau Persetujuan Mendapatkan Sebuah Dana Atau Anggaran Terus Selanjutnya Yang keempat Itu Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Itu Sendiri Itu Apa Sasaran Kegiatan Merupakan Objek Yang Menjadi Sasaran Dari Pelaksanaan Kegiatan Yang Diajukan Contoh Dalam Sebuah Kegiatan Class Meting Itu Sendiri Tadi Saya Contohkan Class Meting Itu Adanya Di Sekolahan Maka Sasaran Kegiatannya Siapa Yang Melakukan Itu Siapa Class Meting Itu Seluruh Siswa Terus Misal Misal Ada Kegiatan Apa Misal Isrok Mirot Isrok Mirot Itu Dimana Kalau Di Sekolahan Berarti Seluruh Warga Sekolahan Tersebut Kalau Di Sebuah Desa Maka Siapa Yang Ditujukan Itu Entah Satu Desa Atau Satu RT Itu Yang Dimaksud Dengan Sasaran Kegiatan Jadi Sasaran Kegiatan Siapa Yang Mengikuti Siapa Yang Mengikuti Dalam Kegiatan Tersebut Terus Yang Ke Lima Lima Sistematikanya Yaitu Susunan Panitia Apa Susunan Panitia Jelas Susunan Panitia Itu Merupakan Pelaksana Dari Kegiatan Yang Diajukan Harus Disusun Secara Jelas Dengan Sistematika Yang Sudah Dipahami Simpel Saja Mungkin Satu Memang Ketua Dua Wakil Tiga Sekretaris Mender Dan Mungkin Ada Seseksi Yang Harus Ada Di Saat Kegiatan Susunan Panitia Dan Yang Terakhir Nomor Enam Penutup Ada Latar Belakang Penutupnya Penutupnya Isinya Apa Di dalam Pembuatan Proposal Isinya Kata Penutup Dari Proposal Yang Diajukan Biasanya Penutup Berisi Dengan Kata Harapan Dan Terima Kasih Harapannya Apa Harapannya Itu Biar Proposal Itu Diterima Dan Akhirnya Disetujui Dan Ucapan Terima Kasih Dari Kita Untuk Si Pembaca Itu Materi Tentang Proposal Saya Ingatkan Selalu Juga Kesehatan Dan Tak Adilah Protokol Kesehatan Terapkan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Cerah Terima Kasih Selamat Dari Terima kasih.